Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita mulai perkulian kita hukum perbankan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendirian, permodalan, dan pengurusan bank Ini adalah undang-undang utama jika kita ingin membahas tentang hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang ini adalah peraturan tertinggi yang mengatur tentang bank Di bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan bank Indonesia, dan surat edaran otoritas jasa keuangan Selanjutnya kita akan membahas pendirian bank Nah, di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Jadi setiap kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kegiatan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari pimpinan BI Jadi nggak bisa asal-asalan ya Nggak bisa semua pihak asal-asalan menghimpun dana dari masyarakat harus mendapat izin dari BI Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dengan UU tersendiri Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemberian izin Pemberian izin ada dua Yang pertama adalah persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank Dan yang kedua adalah izin usaha Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan dilakukan Hal ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat Ini ada di dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Ada lima syaratnya Yang pertama susunan organisasi dan kepengurusan Permodalan, kepemilikan, kealian di bidang perbankan Dan yang terakhir kelayakan rencana kerja Selanjutnya, siapa saja pihak-pihak yang dapat mendirikan bank umum Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Hanya ada dua pihak yang dapat mendirikan bank umum Yang pertama adalah warga negara Indonesia Atau badan hukum Indonesia Dan yang kedua warga negara Indonesia Atau badan hukum Indonesia Bekerja sama dengan warga negara asing Atau badan hukum asing Lalu siapa saja pihak yang dapat mendirikan bank perkreditan rakyat Berdasarkan pasal 4 POJK nomor 20 tahun 2014 Ada tiga pihak Yaitu yang pertama warga negara Indonesia Atau badan hukum Indonesia Yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah Sekarang kita akan membahas tentang permodalan Modal untuk mendirikan bank ditentukan berbeda Antara bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah Bahkan pembedaan juga diperlakukan di antara BPR dan BPR syariah Yang satu dengan yang lain berdasarkan wilayahnya Nah ini ada modal minimal BPR Terdapat 4 zona Zona 1 14M Zona 2 8M Zona 3 6M Dan zona 4 4M Pembagian zona berdasarkan potensi ekonomi masing-masing wilayah yang berbeda-beda Nah Untuk mengetahui zona 1 itu daerah mana aja Zona 2 itu kota mana aja Zona 3 itu provinsi mana aja Itu bisa melihat daftar rinci-nya Di SEOJK nomor 16 tahun 2015 Daftar rinci-nya ada banyak sekali Karena setiap kabupaten, setiap kota itu dijelaskan secara rinci Nah lalu pihak-pihak mana saja yang terkait dalam bank Minimal ada 4 Jadi yang pertama adalah direksi Komisaris Pejabat eksekutif Dan yang terakhir karyawan Apa itu direksi? Pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh Atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan Serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Lalu selanjutnya komisaris Apa itu komisaris? Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Komisaris adalah organ yang melakukan pengawasan Nah ini ya kata kuncinya ya Komisaris adalah pengawas Secara umum dan atau khusus Sesuai dengan anggaran dasar Serta memberi nasihat kepada direksi Jadi tugasnya ada dua Selain melakukan pengawasan juga memberikan nasihat kepada direksi Selanjutnya adalah tentang pejabat eksekutif Berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 tahun 2016 Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung Kepada direksi dan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional bank Contohnya adalah kepala divisi atau pemimpin kantor cabang Yang terakhir adalah karyawan Nah karyawan adalah pihak yang diberi wawenang dan tanggung jawab Untuk melaksanakan tugas operasional bank Nah jika bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya OJK dapat melakukan beberapa tindakan Diantaranya adalah Satu melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain Yang kedua bank dijual kepada pembeli Yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Yang ketiga bank menjual sebagian atau seluruh harta Dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain Masih ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan OJK Lebih lengkapnya ada di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 Nah sekarang apa itu merger? Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih Dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank Dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu Lalu apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih Dengan cara mendirikan bank baru Dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu Yang terakhir yang perlu kita ketahui Yaitu adalah akuisisi Apa itu akuisisi? Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank Yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu bank Nah sekarang kita akan membahasan kekhususan bank syariah Jadi sebenarnya bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional Harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang harus dipenuhi Ditambah persyaratan terkait penempatan dan tugas-tugas dewan pengawas syariah Dalam pendirian bank konvensional Keberadaan dewan pengawas syariah itu wajib ada di setiap bank syariah Dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah Nah dasar hukumnya adalah pasal 32 undang-undang nomor 21 tahun 2008 Nah lalu apakah DPS itu harus ada di setiap kantor cabang? Tidak DPS hanya berkedudukan di kantor pusat bank Berdasarkan pasal 34 peraturan bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 Lalu tugas DPS apa saja? Minimal intinya secara ringkas ada dua Yang pertama adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi Dan yang kedua adalah mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah Tugas ini tertulis di dalam pasal 32 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 2008 Tentang perbankan syariah Tugas dari DPS yang lebih rinci dapat dilihat di pasal 47 peraturan bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 Baik terima kasih atas perhatiannya Semoga video ini bisa bermanfaat Dan sampai bertemu pada kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!